Hari itu hujan turun di siang bolong, seorang calon jaksa muda bernama Jin Ho terlihat berjalan karena sebentar lagi ibunya akan datang membawakannya makanan Di sisi lain ibunya bernama Myun Suk telah sampai di seberang jalan namun Jin Ho tak kunjung datang Setelah lampu merah menjadi hijau, ia pun memutuskan menyeberang sambil menenteng makanan kesukaan anaknya dan tiba-tiba seseorang menjambretnya dari belakang Myun Suk pun terseret puluhan meter karena tak mau melepaskan tasnya yang membuat jambret itu pun terjatuh Sang jambret yang memaksa mengambil dompetnya dilawan oleh Myun Suk dengan sekuat tenaga hingga akhirnya ia pun ditikam dengan sebilah pisau Jambret itu lalu kabur dari sana dan tak sengaja menabrak seorang pria yang membuat pisaunya terjatuh lalu diambillah oleh pria tersebut Sementara itu Jin Ho dikagetkan dengan kerumunan orang kemudian bergegas mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Ternyata itu adalah ibunya dan sambil menangis ia pun segera membawanya ke rumah sakit disertai darah ibunya yang meneta sepanjang jalan Sayangnya nyawa si ibu tak berhasil diselamatkan Jin Ho dan kakaknya Nona hanya bisa menangis karena tak bisa lagi melihat senyum ibu mereka yang dulu selalu menenangkan 7 tahun kemudian Jin Ho telah sukses menjadi jaksa penuntut umum Walaupun begitu ia merasa tak bahagia karena sang ibu tak lagi ada di sisinya Suatu hari di kantor kejaksaan ia mendapatkan info dari Nona kalau ibunya sudah pulang sambil terbata-bata meminta Jin Ho untuk segera datang Ia pun kesal dengan Nona yang mengada-ngada kemudian pulang dan terkejut melihat ibunya benar-benar telah kembali dari kematian Jin Ho mendadak tolol melihat kejadian yang di luar nalar itu sedangkan si ibu nampak bersikap datar seperti mayat hidup Melihat itu tetangga-tetangganya pun berdoa mengucap syukur karena Myun Suk dulunya adalah sosok tetangga yang baik Mereka pun bertanya apakah ia sempat bertemu dengan Tuhan di sana Dan tiba-tiba saja Myun Suk menyerang Jin Ho anaknya sendiri yang sempat direkam oleh hape Samsung J5 Prime milik Nona Setelah gagal melukai Jin Ho, Myun Suk tiba-tiba tak sadarkan diri lalu dibawa ke rumah sakit Tak lama kemudian para petinggi badan intelijen negara langsung mendatangi rumah sakit Dan kata dokter Myun Suk terlihat seperti manusia normal pada umumnya Di sana pimpinan intelijen bernama Pak Dharma menjelaskan kalau kejadian Myun Suk yang bangkit lagi disebut dengan Resurrected Victims alias Arfi Di mana korban yang telah mati akan datang kembali untuk membalaskan dendam atas kematiannya Arfi sendiri memang sebuah anomali yang sudah terjadi di berbagai negara Namun kasusnya memang dirahasiakan agar tak membuat kegaduhan di masyarakat Di sisi lain kasus Myun Suk adalah Arfi pertama yang terjadi di negara mereka Korea Selatan Di Asia sendiri hal itu pernah terjadi di Makau di mana 3 orang gadis menjadi korban pembunuhan Tak lama mereka bangkit lagi membalas dendam kepada orang yang membunuhnya Setelah selesai dengan balas dendamnya Arfi itu akan terbakar dan menghilang begitu saja yang memang tak bisa dijelaskan dengan akal logika manusia Kembali ke kasus Myun Suk di mana ia menyerang putra kandungnya sendiri Dan badan intelijen akan menyelidiki keterlibatan Jin Ho atas kematian ibunya walaupun ia seorang jaksa Jin Ho yang bingung lalu bertanya berapa jumlah kasus korban yang bangkit dari kematian Dan Pak Dharma pun bercerita kalau dari informasi intelijen di berbagai negara jumlahnya 89 orang Katanya Arfi yang belum menuntaskan balas dendam akan tetap hidup dengan raga manusia Di sisi lain Departemen Pertahanan diam-diam meminta seorang detektif swasta bernama Mirai Untuk menyelidiki Jin Ho karena dicurigai terlibat membunuh Myun Suk ibunya sendiri Kembali ke Jin Ho saat ini dengan statusnya yang menjadi jaksa penuntut umum membuat kasus ini menjadi rumit Karena tentu saja mana ada jaksa penuntut yang menuntut dirinya sendiri Dharma pun bertanya kenapa dulu semua dokumen penyidikan kematian Myun Suk diambil oleh Jin Ho Jin Ho pun menjawab kalau ia tak percaya dengan hasil penyidikan polisi di mana banyak sekali kejanggalan Dari rekaman CCTV polisi menyatakan jika pelakunya hanya satu orang dan orang itu sudah mati bunuh diri di sungai Han Tapi kata saksi mata yang ditemukan pelakunya adalah dua orang Lagi pula wajah tersangka yang dituduh polisi berbeda dengan yang ada pada ingatan saksi mata Dan setelah menelusuri sebeda motor yang dipakai pelaku Akhirnya terkuat kalau salah satu pembunuhnya yang belum tertangkap adalah kriminal paling dicari di negara Cina Di sisi lain detektif Mirai menyelidiki keterlibatan Jin Ho dan menemukan fakta kalau Myun Suk punya asuransi jiwa dan Jin Ho adalah ahli warisnya Tentu hal itu membuat Mirai curiga mungkinkah Jin Ho membunuh ibunya sendiri demi uang asuransi Ah masa iya ceritanya gitu-gitu aja? Kembali ke Jin Ho yang kini terdiam mengingat-ingat masa lalu Dimana sebelum ibunya mati, pagi harinya ia sempat bertengkar dengan ibunya karena uang pelatihan jaksa belum ditransfer Myun Suk yang lagi masak kesukaan putranya lalu bilang nanti siang nak akan kukasih sekalian mengantar makan siangmu Namun Jin Ho yang kesal berlalu pergi tanpa kata yang tentu membuat ibunya sedih karena memang belum dapat uang Itulah kejadian sebelum ibunya tewas yang membuatnya sedih kenapa dulu bersikap seperti itu kepada ibunya Kini ia pun menjenguk ibunya dan Pak Dharma bilang gelombang otak Myun Suk sangat lemas seperti orang pingsan Jin Ho lalu bertanya bagaimana kalau Arfi itu gagal membalas dendamnya Mungkin ibuku menyerangku namun jika ia membalas dendam kepadaku kenapa aku tidak terluka sama sekali Jin Ho pun lalu pulang ke kantor kejaksaan dan meminta bawahannya kembali membuka kasus ini dan mencari data orang yang keluar masuk Korea Siapa tahu pembunuh yang satunya lagi masih berkeliaran Esok harinya Mirai mendatangi rumah Myun Suk dan bertemu dengan Nuna Menurut Nuna ibunya adalah single mother pekerja keras yang sangat mensupport anak-anaknya Apapun ia kerjakan untuk mendapatkan uang demi sekolah kami berdua Mirai pun bertanya apakah Nuna punya rekaman video saat ibunya menyerang Jin Ho Dan Nuna bilang kalau badan intelijen sudah mengambilnya kemarin dan ia tak punya video itu lagi Di sisi lain Jin Ho mendapatkan kabar kalau salah satu dari daftar orang paling dicari di China Bernama Li Xing Xiao kembali datang ke Korea dengan paspor palsu Ia pun mendatangi Chinatown dan bertanya ke seorang gangster lalu memberinya uang agar mau bicara Akhirnya gangster itu pun bilang kalau Li lah yang menjamret itu Dan setelah kematian Myun Suk 7 tahun lalu Li kabur ke China dan baru kembali 2 bulan lalu Ia juga memberi tahu lokasi persembunyiannya Dimana Li sekarang tak pernah keluar rumah dan sering menggunakan jasa online delivery Bergegaslah Jin Ho mendatangi persembunyian Li dan mengaku sebagai gojek pengantar paket Namun yang keluar malah seorang wanita yang mukanya benjol-benjol seperti habis dibukuli Dan bisa jadi dia adalah seorang sandra Setelah tanda tangan wanita itu mengambil paketnya Namun tiba-tiba Li keluar menyerang mereka Li berhasil kabur namun ia sempat terkena pistol gas air mata Dan terjadilah kecer-kejaran di antara mereka Hingga membuat mbak-mbak yang lewat salah fokus melihat celanannya gondal gandul Sayangnya Jin Ho kehilangan jejaknya Apalagi hujan turun begitu deras Tak lama ia dikagetkan dengan kehadiran seorang anak kecil dari kejauhan Yang memandangnya dengan ekspresi datar Jin Ho bingung ada apa dengan bocah itu dan tiba-tiba Li menyerangnya dari belakang Beruntung Li pun dijeder kakinya oleh polisi Dan setelah menengok lagi gadis kecil itu hilang tanpa jejak Di sisi lain pak Dharma kini mengundang intelijen dari luar negeri Untuk sharing-sharing dengan masalah Arfi ini Menurut mereka pembalasan dendam Arfi hanya akan terjadi di sekitar tempat mereka dibunuh Fakta dimana Arfi selalu muncul saat hujan Berhubungan dengan fakta dimana 80% tubuh manusia tersusun dari air Namun kandungan Z besi dalam darah Arfi 10 kali lipat lebih banyak dari manusia normal Di sisi lain ini adalah pertama kalinya seorang Arfi gagal membalas dendam Mas Bule pun lalu bertanya dengan bahasa Ibrani kuno Bukankah kau sudah mati Myun Suk menjawab ia kembali untuk menghakimi orang yang telah membunuhnya Si Bule pun kembali bertanya apakah putramu sendiri pelakunya Dan Myun Suk menjawab kalau putranya adalah penyebab kematiannya Kembali ke Jin Ho yang kini mendapatkan hasil DNA Dan DNA Lee cocok dengan DNA yang ditemukan di kuku ibunya 7 tahun lalu Dimana artinya Lee memanglah pelaku yang membunuh ibunya Padahal dulu polisi bilang pelakunya sudah mati Yang artinya polisi memang sengaja menutupi kasus kematian ibunya Kembali ke Lee yang kini diinterogasi oleh Mirai dan kawan-kawan Disana mereka mendapatkan info dari Interpol Kalau Lee juga membunuh dua korban di China Yang membuatnya kabur kesini lagi Mengira kasus penjamberetan Myun Suk sudah dilupakan polisi Tak lama anak buah Mirai memberi info Kalau penerima uang asuransi Myun Suk bukan cuma Jin Ho Ada lagi penerima yaitu seorang kakek-kakek yang ditinggal mati Anak dan cucunya dalam insiden kecelakaan Mereka adalah Min Ho 38 tahun dan anak gadisnya bernama Hana berusia 9 tahun Hal itu pun membuat Mirai bertanya-tanya Kenapa Myun Suk memberikan uang asuransi ke orang yang bukan keluarganya Mungkinkah ia ada hubungannya dengan kematian Min Ho dan juga Hana Kembali ke Jin Ho yang mendobrak masuk untuk menemui Lee Dan bertanya siapa pelaku keduanya karena menurut saksi ada dua orang pelaku Lee pun bilang kalau ia hanya menusuk Myun Suk sekali Dan saat itu ibumu masih hidup Setelah merebut tasnya ia menabrak seseorang dan pisaunya pun terjatuh Aku berlari dan sempat menengok ke belakang Dimana pria aneh itu menikam ibumu hingga bertubi-tubi Namun aku tak tahu siapa sosok pria aneh itu Tak lama Pak Dharma pun tiba-tiba datang dan membawa Lee pergi Lalu bilang kalau ia akan dideportasi ke China Menurutnya lebih baik diserahkan ke pihak China Karena disana masih berlaku hukuman mati Kini Jin Ho dibuat bingung karena pelaku penusukan kedua itu belum juga ditemukan Di lain sisi, Mi Rai kini menginterogasi pihak asuransi Yang akhirnya bilang kalau Myun Suk sebelum mati mengubah daftar penerima asuransi kematiannya Selain Jin Ho dan Nuna ada seorang lagi yaitu kakek-kakek tua pikun Yang ditinggal mati anak dan cucunya Dulu ia diminta Myun Suk untuk merahasiakan daftar penerima ini Dari Jin Ho dan Nuna yang entah karena apa Setelah kematiannya, teller asuransi itu pun memberikan uang itu ke si kakek Tanpa memberi tahu dari siapa sesuai permintaan Myun Suk ketika masih hidup Kembali ke Lee yang bukannya dideportasi Melainkan pihak intelijen justru membawanya ke hadapan Myun Suk Demi melihat reaksi Arfi secara langsung Seketika Myun Suk pun tersadar sedangkan Lee ketakutan Karena itu adalah orang yang ia jambret 7 tahun lalu Tiba-tiba saja Myun Suk mengucap hanekama yang artinya balas dendam Lalu kembali terjadi keanehan Ya, Lee pun tewas lehernya dipatahkan Myun Suk Yang kini kembali tak sadarkan diri Namun ia belum juga terbakar Seolah balas dendamnya belum selesai Pak Dharma dan pihak intelijen langsung membawa mayat Lee ke sungaihan Untuk ditenggelamkan agar kematian Lee yang dibunuh sosok Arfi Tak diketahui siapapun supaya tak terjadi kegaduhan di masyarakat Di sisi lain, Mirai kini mendatangi Nuna dan bertanya Kenapa ibunya memberi uang asuransi kepada kakek-kakek orang tua dari Minho Yang sudah mati kecelakaan Dan Hana juga tewas tak jauh dari sana Nuna, apakah ibumu yang menabrak mereka? Nuna pun terlihat grogi seolah menyembunyikan sesuatu Lalu bilang kalau hal itu hanya ibunya yang tahu Kembali ke Pak Dharma yang mengundang Jinho ke markas intelijen Ia pun akhirnya jujur Kalau sebelum ibumu sudah ada Arfi lain yang bangkit dari kematian Namun saat itu ia merahasiakannya karena tak mau membuat kegaduhan Arfi itu bernama Minho Setelah tewas dari kecelakaan Minho bangkit dari kematian Membalas dendam untuk membunuh ibumu Ya, Minho lah pelaku penusukan kedua itu Dan setelah membalas dendam Ia pun lenyap menjadi api di tengah hujan deras Pak Dharma juga bilang kalau dulu Ialah yang menyita CCTV dan menutupi kasus kematian ibumu Karena intelijen tak ingin kejadian supranatural itu diketahui masyarakat Mengetahui itu, Jinho pun bertanya Kalau begitu apakah ibuku yang membuat Minho tewas? Dharma menjawab kalau tak ada bukti apapun Namun tanggal 2 Desember di hari kelulusanmu Minho dan anaknya ditemukan tewas di pinggir jalan Hana tergeletak di bahu jalan Sementara Minho ditemukan kepalanya pecah 4 km dari lokasi Hana Mungkin ibumu memang pelakunya Tapi tak ada yang tahu ataupun melihat kejadian itu Mungkin iya, mungkin juga tidak Tak lama kemudian Seseorang misterius menelpon Dan menyuruhnya datang ke sebuah bengkel Tak hanya Jinho Ternyata Mirai juga ditelepon untuk segera datang Setelah sampai di sana, Mirai yang tiba duluan Melihat banyak sekali botol miras yang menandakan orang ini sedang mengalami depresi Dan setelah masuk lebih dalam Mereka pun menemukan seorang pria bernama Park Yang telah tewas gantung diri Tak lama Jinho pun tiba Dan mereka menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan Park yang ditujukan untuk Jinho Dan beginilah isi surat dari Park Aku dulunya adalah seorang polisi Suatu malam aku mendapat laporan dari seorang gadis kecil bernama Hana Setelah sampai kulihat ia menangis di depan rumah Karena ayahnya Minho bertengkar dengan ibunya Minho mulai depresi Ditinggal istrinya pergi hingga mengamuk Menghancurkan barang-barang yang tentu membuat Hana ketakutan Hana yang tak tahu berlindung ke siapa lagi meminta ikut pergi bersama Park Namun Park menolak karena takutnya ia akan ditutup Minho Karena membawa pergi anak orang Ia pun meminta Hana untuk menunggu ayahnya sadar dari mabuknya Dan menenangkan kalau semua akan baik-baik saja Dengan menangis si kecil Hana memegangi tanganku meminta ikut Akan tetapi aku mengabaikannya Lalu pergi dari sana melihatnya menangis di tengah malam Dua jam kemudian Minho datang menemuiku ke kantor polisi dengan membawa sebuah truk sayur Ia bilang anaknya mencuri truk itu dan Minho memintanya untuk jangan menahan anaknya Sambil memberikan uang tunai dan perhiasan simpanannya kepada aku Ia juga bilang anaknya baru saja lulus kuliah dan tak mau masa depannya hancur gara-gara mencuri truk itu Kulihat Myunsuk adalah ibu yang sangat menyayangi anaknya Dan akhirnya aku mau menerima uang itu dan tak memperpanjang kasus Tak lama pemilik truk itu pun datang dan ku bilang bahwa aku menemukannya di pinggir jalan Namun esok harinya datang sebuah laporan kecelakaan Ternyata Hana gadis kecil semalam telah tergeletak tak bernyawa Menjadi korban tabrak lari tak jauh dari lokasi rumah Myunsuk Melihat sayur-sayur di sekitar lokasi aku begitu gemetar Karena rupanya truk semalam lah yang menabrak Hana Andai semalam aku membawanya hal itu tak mungkin terjadi Selain itu aku juga takut masuk penjara karena menerima uang itu Semenjak hari itu aku terus merasa gelisah lalu mengundurkan diri dari kepolisian Sekian tahun lamanya bersembunyi dari rasa bersalah yang begitu menyiksa Namun beberapa hari belakangan aku melihat sosok Hana gadis kecil yang meninggal itu Dia terus mengikutiku seolah mengharapkan aku cepat-cepat mati Jin Ho, ku harap kau segera menyerahkan dirimu Karena ulamu dan ibumu semua berakhir seperti ini Itulah surat dari Park sebelum mengakhiri hidupnya Mirai pun meminta Jin Ho mengakui kesalahannya Namun Jin Ho ki ini juga bingung apa kesalahannya Sementara dirinya memang tak mengenal gadis kecil bernama Hana itu Ia pun bilang jika memang aku bersalah Biarkan aku mencari semua bukti-buktinya Ia lalu menelpon Nuna dan bertanya saat malam kelulusannya Apa yang terjadi pada ibunya Nuna pun menjawab kalau tadi polisi juga datang ke rumah menanyakan hal yang sama Jin Ho lalu menelpon temannya tentang malam kelulusan itu Dan si kawan cuma bilang kalau kamu kabur sehabis minum-minum di sebuah kedai Jin Ho pun mendatangi kedai itu sambil mengingat-ingat apa yang terjadi di malam kelulusannya dulu Ia pun teringat ketika itu merayakan kelulusan bersama teman-temannya dengan mabuk-mabukan Karena kebanyakan Jin Ho merasa ingin muntah lalu berjalan keluar mencari angin malam Di pinggir jalan ia pun melihat sebuah truk sayur yang membuatnya teringat dengan ibunya Dimana ibunya adalah seorang tukang sayur yang bekerja siang malam demi biaya sekolahnya Suatu hari ibunya diganggu oleh preman yang meminta jatah lapak hingga memukul ibunya Semua orang pun dibuat kepo berkerumun tak terkecuali Jin Ho yang juga kebetulan lewat Melihat banyak orang di sana Jin Ho malah diam saja tak membantu ibunya Karena tak mau orang-orang tahu kalau ia adalah anak seorang tukang sayur dan memilih pergi dari sana Kembali ke saat ini dimana hujan mulai turun dan Jin Ho terus mencoba mengingat masa lalu Tiba-tiba Hana gadis yang mati itu berjalan menaiki bus kota sambil menatap ke arah Jin Ho seolah memintanya untuk mengikuti Sementara itu Myun Suk kini dibawa ke tengah hutan untuk dihujan-hujankan Berharap Myun Suk segera menjadi api dan kembali ke alam akhirat karena dendamnya sudah selesai Lambat laun tubuhnya mulai mengeluarkan asap dan tiba-tiba saja Ya Myun Suk justru tidak terbakar Bahkan ia malah pergi dari sana seolah-olah balas dendamnya belum juga tuntas Kembali ke Jin Ho yang kini mengejar Hana untuk meminta penjelasan apa kesalahannya Sedangkan bus itu ternyata mengalami remblong yang tentu saja semua adalah ulah Hana Dan Jin Ho yang mengejar justru mengalami tabrakan beruntun Beruntung tak ada korban jiwa Lalu Jin Ho melihat sebuah truk lalu menaikinya untuk mengejar bus yang dinaiki Hana Kini ingatannya pun kembali ke masa itu seolah Hana menunjukkan jalan Malam itu di saat mabuk berat ia melihat truk sayur yang mengingatkannya dengan sang ibu Ia begitu sedih di saat ibunya bekerja tanpa lelah demi pendidikannya Setelah lulus Jin Ho justru melupakan jasanya Maafkan aku ibu, dulu anakmu ini pura-pura tidak mengenalmu Jin Ho yang sempoyongan lalu membawa truk itu pulang untuk menemui ibunya Dengan posisi mabuk tanpa sadar ia pun menginjak gas dengan ugal-ugalan Di waktu yang sama dengan kaki kecilnya Hana pun pergi mencari ibunya yang pergi entah kemana Sementara Jin Ho mulai hilang fokus menabrak proyek perbaikan jalan Hingga akhirnya truk itu tergelincir dan menabrak Hana yang berada di bahu jalan Jin Ho yang mabuk tentu tak sadar kalau ia menabrak orang Sampai di rumah ibunya dan Nuna kaget karena Jin Ho pulang membawa truk orang Lalu terkejut dengan adanya darah di lampu sebelah kanan Myun Suk pun meminta Nuna untuk tutup mulut atas kejadian ini Sementara Jin Ho sudah teler tak sadarkan diri Myun Suk kemudian membawa uang tabungan dan modal jualan serta perhiasan Lalu pergi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Di jalan ia pun melihat Hana sudah tergeletak tak bernyawa Dan dengan panik berusaha menolongnya Namun tak lama Min Ho yang mencari Hana datang dan menemukan anaknya telah tewas tak bernyawa Min Ho pun menangis Sementara Myun Suk yang melihat Min Ho banyak luka-luka Tentu ketakutan tak tahu harus bagaimana Lalu pergi dari sana Min Ho yang mengira Myun Suk menabrak anaknya Lantas mengejarnya hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka Tak mau anaknya masuk penjara atau malah dibunuh Min Ho nantinya Myun Suk memutuskan untuk mencelakainya hingga akhirnya Min Ho pun tewas saat itu juga Esok harinya waktu berlalu seperti biasa Min Ho bertanya kepada Jin Ho apakah ingat kejadian semalam Namun ternyata Jin Ho tak mengingat apa-apa Dan akhirnya hal itu pun hanya menjadi rahasia sang ibu Karena tak mau masa depan anaknya hancur Kembali ke masa sekarang dimana Jin Ho yang sudah ingat semuanya Melewati jalanan yang sama ketika dulu menyerempet Hana Dan kembali menabrak di lokasi yang sama Dimana arwah Hanalah yang memang menuntunnya ke jalan ini Ia pun masih tersadar sedangkan bahan bakar yang diangkut telah bercaceran membasahi jalanan Tak berapa lama arwah Hanalah telah datang dari kejauhan Ia pun bertanya apakah kau tidak mengingatku Akulah yang mati kau tabrak di malam itu Sambil menyalakan korek api untuk membalas dendamnya kepada Jin Ho Tiba-tiba terdengarlah suara teriakan Myun Suk yang kini datang mendekati mereka Myun Suk pun menangis melihat anaknya yang akan dibunuh oleh Hana Dan memohon agar Hana memaafkan putranya Ia pun menghantam-hantamkan kepalanya ke aspal memintakan ampunan Hana, aku bersedia mati seribu kali asal anakku tetap hidup Melihat itu Jin Ho pun menangis menggapai sang ibu Yang rela melakukan apa saja demi hidupnya Ia pun akhirnya mengakui kalau malam itu dialah yang menabrak Hana Semua yang terjadi adalah kesalahanku Ibu, maafkan aku terlambat menyadarinya Betapa menderitanya engkau demi anakmu yang tidak tahu diri ini Melihat itu, arwah Hana hanya diam Myun Suk adalah ibu yang begitu menyayangi Jin Ho Tak seperti ibunya yang dulu pergi meninggalkannya Tak lama, sebuah truk datang dari kejauhan Jin Ho lalu berdiri di tengah jalan Agar mati ditabrak demi menebus dosanya kepada Hana Melihat itu, Myun Suk memeluk Hana dan memohon untuk memaafkan Jin Ho Akhirnya, Hana pun memaafkannya dan meledakan kalang pertamak Sehingga supir itu merubah jalurnya Jin Ho pun kini selamat karena Hana telah memberi maafnya Dengan tersenyum seakan meminta Jin Ho melanjutkan hidupnya Myun Suk pun kini menghilang bersama Hana untuk kembali ke alam yang seharusnya Sin kini flashback saat Myun Suk mengetahui Jin Ho keterima di pelatihan jaksa Betapa bangganya seorang ibu Anak yang ia besarkan dengan susah payah akan menjadi orang yang sukses Ia pun memandangi Jin Ho yang hendak merayakan keberhasilan bersama teman-temannya Namun ada rahasia yang harus ia jaga agar semua baik-baik saja Itulah seorang ibu Di balik senyum manisnya ada beban berat dan dosa yang harus ia pikul demi buah hati tercintanya Waktu kini telah berlalu Hujan telah reda dan Jin Ho pun menyerahkan dirinya atas kelalaiannya membuat Hana terbunuh Ia menerima fonis yang dijatuhkan lalu menyampaikan sesuatu di akhir persidangan Kematian Hana adalah kesalahanku Aku meminta maaf kepadanya dan juga kepada ibuku Sejujurnya di hari itu aku sudah lebih dulu melihat ibuku di lampu merah Kulihat ia berdiri menungguku di seberang jalan membawakan tumis kentang kesukaanku Sebenarnya aku sadar jika aku tidak segera mempercepat langkahku Maka aku akan terhalang lampu merah Namun aku justru melambatkan kakiku karena aku merasa kesal dengannya yang tak segera memberi uang pelatihan Kini aku menyesal Seumur hidup ibuku memeras keringat jualan sayur agar aku bisa menjadi orang yang sukses Jalan panjang mencari rezeki ia lalui seorang diri tanpa sedetik pun mengeluh kalau dia lelah Sedangkan diriku sendiri justru merasa malas untuk menemuinya di lampu merah yang jaraknya tak seberapa itu Maafkan aku ibu, aku mencintaimu Sampai jumpa di video selanjutnya